Halo guys, ini gimbal stabilizer handphone R08 Baru nyampai tadi sore Saya beli ini dari minggu kemarin di Shopee Dengan harga Rp 275 Dan baru sore tadi, hari ini hari Rabu Nyampai di tempat saya Bayangin guys, berapa jauh Sumatera sama Jakarta Nah, dari Jakarta sampai ke tempat saya Painan Pusisi Selatan cuma 4 hari Nah, di video kali ini guys Saya akan buka, akan unboxing Gimbal stabilizer R80 ini Dan sekaligus saya akan review bagaimana cara penggunaannya Ini kata orang dengan gimbal stabilizer ini Jika kita bikin videonya lewat handphone atau foto-foto selfie dengan handphone Ini akan menghasilkan gambar yang lebih baik dan lebih stabil Daripada kita pegang dengan tangan-tangan biasa aja guys Oke guys Tidak lama-lama, sekarang saya akan buka gimbal stabilizer ini Baik, oke teman-teman Sekarang sebelum saya buka Seperti ini kotaknya teman-teman Gimbal stabilizer L08 Terima kasih telah menonton Ini barangnya Apalagi yang ada Nah, ini Ini untuk Cas baterai masih Kabel USB Jadi cuma USB-nya aja Coba-nya nanti kita tambah sendiri aja Apalagi Nah, ini buku panduannya Buku panduannya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Dan disebelahnya lagi Juga ada Bahasa Tapi bahasa Cina Saya tidak mengerti ini Bahasa Cina Dan tidak mengerti juga Bahasa Inggris Tapi ini Semuanya bisa diterjemahkan Pakai aplikasi Udix Nah, bagi teman-teman Yang mau menerjemahkan Buku panduan dari Stabilizer ini Silahkan teman-teman Download Aplikasi Udix Di Playstore Teman-teman Di HP Playstore Teman-teman sendiri Caranya gampang Oke Nah Yang ini Gimbal stabilizer Nah Jadi ini Boleh ini Bisa dibuka aja Teman-teman Ini buka Dan ini Penguncinya Bisa di Tonggarin sedikit manual Nah Bagian ini Bagian ini Bisa Kita setel Menurut Selera Keindahan Kita sendiri-sendiri Nah Setelah itu Ini bisa di Kencangin lagi Manual Biar tidak goyang lagi Nah Manual Nah Ini Bisa dibuka Nah Nah Untuk Mengaktifkannya Di sini Ini ada Tombolnya Di sini Nah Ini Tombol On-Off Dan di sini Untuk kabel Charge USB-nya Di sini Nah Dan ini Ini Tombol On-Off Untuk Bluetooth Di sini Nah Di sini ada lagi Teman-teman Ini Buat Ininya Per Handphone Kalau posisinya On Jadi dia tidak bergerak Jadi kalau Ditekan ke bawah Tutup Ke bawah Tutup Dia bergerak Seperti ini Bebas Tutup lagi Nah Tidak mau bergerak lagi Oke teman-teman ya Jadi Langkah pertamanya Kita mau memasang Handphone Di sini Nah Di sini Mana HPnya Saya coba ambil HP dulu Sebentar teman-teman Nah Ini handphonenya Sudah ada Nah Jadi Sebelum kita Menyalakannya Jadi Tidak apa-apalah Pertama kita taruh Ada HPnya dulu Tapi sebelum menaruh Handphonenya Di Sini Nah Kita bebaskan dulu Ini Turunin Ini ke bawah Jadi Biar waktu Ngutak-ngutaknya Ini Tidak Terkental Nah Sekarang kita Masukin Handphonenya Handphonenya Sudah Terpasang Jadi Karena ini Belum saya Nyalakan Jadi posisinya Seperti ini Tertama Nah Sekarang Saya nyalakan Ini Tombol Maaf ya teman Berisik Ini Mana dia Nah Disini Lampunya akan Nyala dan Termasinya Tidak Bergerak Nah Untuk Menghasilkan Apa Biar kita Ngambil Selfie Selfie Bisa Foto Otomatis Bluetooth Dinyalakan Ini Ditekan Kira-kira 3 Atau 4 Detik Nah Ini Dia akan Nyalakan Lampu Hijau Lalu Bluetooth Handphonenya Juga Dinyalakan Nanti Nanti akan Automatis Terhubung Dan bisa Bisa Ngambil Fotonya Secara Automatis Coba Matikan Dulta W-Rof Nah Dia akan Jatuh Kembali Kembali Dia tidak Oke teman-teman Bagaimana Menurut teman-teman Sendiri Dan Selain Dari Itu Selain dari Cara kita Memegangnya Ini Gimbal ini Juga bisa Kita Ajarikan Sebagai Tripod Disini Jadi Kita buka Sini Tuh Terus Dia bisa Ditaruh Seperti ini Nah Disini Karena Walaupun Papelnya Hitam Kekilatan Ya Sekarang Saya Pindahkan Ini Panjangkan tinggi ini bisa berdiri seperti ini ini 86 cm dari sini sampai ke sini 86 di kotaknya juga ada teman-teman seperti ini teman-teman ini 86 cm nah 86 cm ini yang sis bisa dilihat lagi seperti ini lutut ini bisa kita buka selamat menikmati selamat menikmati tapi ini baterainya jika sudah mulai lemah dia otomatis nggak bisa lagi horizontal seperti ini nggak bisa dia akan turun ke bawah dan nggak bisa berdiri horizontal seperti jika baterainya lemah nah itu berarti kita harus ngecas lagi jadi biar stabil lagi waktu kita bikin video atau bikin foto kalau soal harganya nggak terlalu mahal di shopee saya beli dengan seharga 275.000 pengkirnya 20.000 jadi sampai di sini 295.000 sekarang saya matikan nah ini mati ini off nah setelah itu boleh kita buka lagi nah setelah ini apa yang dibuka dan ini tidak kita pakai lagi ini tembolnya tekan ke atas dikunci lagi di balik lalu ini di longgarin lagi secara manual lalu dilepat kembali cukup praktik dan bisa dipasukin ke dalam kantong teman-teman untuk dibawa ke mana-mana untuk jalan-jalan bisa dipasukin ke dalam kantong aja seperti itu Gimana teman-teman berminat Pengen beli stabilizer HP murah ini Oke Teman-teman semua Terima kasih sudah nonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Klik tombol subscribe, like, share Dan komen video ini Terima kasih sudah nonton video ini